Halo Jawara Patra, saya Novi Setunur Fiat dan saya kali ini akan menjelaskan materi kewirausahaan untuk kelas pemula. Apa itu BMC atau bisnis model kanvas? BMC adalah sebuah strategi yang dibuat di awal untuk membentuk sebuah usaha. Tentunya kita perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan kita perlu mengisi 9 elemen dari BMC untuk acuan pembentukan usaha kita. Apa saja 9 elemen dalam BMC? Yang pertama segmen konsumen, yang kedua nilai keunggulan, yang ketiga saluran untuk menjangkau konsumen, yang keempat jenis hubungan dengan konsumen, yang kelima sumber keuntungan. Yang keenam, sumber daya yang dimiliki komunitas, yang ketujuh aktivitas utama, yang kedelapan partner utama, dan yang kesembilan struktur biaya. Untuk penjelasan masing-masing 9 elemen tersebut akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Apa kegunaan dari BMC? Dengan menggunakan BMC, kita dapat melihat gambaran keseluruhan dari elemen usaha kita, mulai dari produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen dalam satu gambaran yang utuh. Sebagai contoh, saya pernah membuat usaha menjual buku anak-anak, namun tidak menerapkan BMC. Akhirnya, perusahaan tersebut tidak berkembang dengan baik, karena saya tidak menentukan siapa calon pembelinya. Namun, saya belajar dan kemudian menerapkan BMC pada usaha-usaha saya yang lainnya dan terbukti, usaha saya bisa berkembang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Untuk Jawara Patra yang ingin bertanya, silakan tuliskan di grup WhatsApp untuk kemudian saya baca dan saya jawab. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Jawara Patra yang tangguh, yang mantap.